Intro Selamat pagi Mbak Misa, proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik terhadap keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas bawah usia calon presiden, calon wakil presiden masih terus bergulir. Hingga kemarin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang diketuai Jimli Asidiki masih memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan keluarnya putusan kontroversial itu. Dalam perkembangannya Jimli yang merupakan mantan ketua MK mengakui putusan perkara nomor 90 garis miring PUU XXI 2023 itu bermasalah. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 3 November 2023 dengan tema pembusukan penjaga konstitusi bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang. Sehat. Kita akan bicara sesuatu yang sangat kontroversial. Bagaimana penjaga bisa ikut juga sakit. Membusukkan. Iya sakit sampai bisa jadi busuk Bang. Pertanyaan besarnya Bang ini mengantar kita ke editorial yang dijudul Pembusukan Penjaga Konstitusi. Pertanyaan besarnya adalah apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berani mengambil keputusan kalau memang ditemukan ya bahwa dugaan pelanggaran etik itu dan membuat putusan yang memang bisa menjatuh, apa, sanksinya memang sangat serius. Banyak yang berharap bahwa jelas-jelas kok ini ada konflik kepentingan. Ya harus disangsi. MK-MK berani tidak itu Bang Don? Ya kenapa editorial hari ini menyajikan topik ini? Ya karena kita mengepil harus ada keberanian untuk mengambil keputusan itu. Harus ada keberanian untuk mengambil tindakan yang tegas dan mungkin harus keras. Apakah harus berani? Ya MK-MK sudah pernah mengambil keputusan-keputusan yang keras sebelumnya, tegas. Ada ketua MK yang namanya Akil Mukhtar yang kemudian dihukum sumber hidup secara pidana lalu kemudian dicabut dan diberhentikan dengan tidak hormat. Ada kasus Patrialis Akbar yang berkaitan dengan kasus narkoba kalau kita tahu pada waktu itu yang juga dihukum, diberhentikan. Nah kalau lihat seperti ini ya terus tidak ada hal yang baru sebetulnya. Ini bukan hal baru kalau misalnya MK-MK ini mengambil keputusan serupa. Kenapa itu harus diambil? Karena ini berkaitan dengan situasi atau terbukanya peluang politik dinasti yang kalau lihat seluruh prosesnya orang lalu berpikir ada pengamatan. Jangan-jangan keputusannya sudah ada sebelum persidangan begitu. Karena ada keinginan-keinginan melanggangkan kekuasaan. Ini bukan persoalan mudah karena kemudian juga itu berpengaruh pada bagaimana kritik-kritik yang belakangan muncul. Yang kita khawatir adalah ujung dari semua ini kalau Pilpres 2014 dan 2019 kita berhadapan dengan keterbelahan publik itu karena urusan sara, kalau ini orang mungkin akan terbelah karena urusan anti-dinasti. Kita tidak tahu. Setiap orang punya hak untuk dipilih. Tetapi kan kalau lihat proses terkayasa seperti ini nanti mungkin akan bisa dibuktikan lewat peranilan etik. Kita harus lihat untuk melihat bahwa dia perlu ada tindakan yang tegas. Kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 3 November 2023. Pembusukan penjaga konstitusi. Proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik terhadap keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas bawah usia calon presiden, calon wakil presiden masih terus bergulir. Hingga kemarin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang diketuai Jimli Asyidiki masih memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan keluarnya putusan kontroversial tersebut. Dalam perkembangannya, Jimli yang merupakan mantan ketua lembaga ini mengakui putusan perkara nomor 90 garis miring PUU-21 Romawi garis miring 2023 tersebut bermasalah. Bahkan, pakar tata negara ini juga menyatakan berdasarkan pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan ini bisa dibatalkan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH oleh Majelis Berbeda. Walaupun pihak yang diuntungkan dengan putusan tersebut akan berargumen, MKMK tidak bisa membatalkan putusan MK karena putusan MKMK hanya mengikat bagi pribadi Hakim Konstitusi, bukan terhadap putusan. Sejauh ini, MKMK menemukan indikasi adanya dugaan kebohongan Anwar Usman mengenai alasannya tak ikut memutus tiga perkara uji materi usia batas capres dan cawapres yang ditolak MK. Temuan lain yang terungkap dalam sidang MKMK ini adalah dokumen perbaikan permohonan almas saki biru yang tidak ditandatangani baik oleh kuasa hukum maupun almas. Selain itu, MKMK menyebut sudah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV mengenai kejanggalan pendaftaran gugatan perkara nomor 90 garis miring PUU-21 Romawi garis miring 2023 itu. Ketua MK Anwar Usman yang menjadi tertuduh utama dalam keluarnya putusan tersebut sudah menyatakan tidak ingin mengundurkan diri walaupun sejumlah pihaknya meminta MKMK memecat dirinya. Saudara ipar Presiden Joko Widodo itu dengan enteng mengatakan jabatan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baginya puluhan laporan ke MKMK yang dialamatkan kepada dirinya terkait pelanggaran etik itu merupakan hal wajar sebagai konsekuensi sebagai ketua MK. Sebelum MK-MK memutuskan apakah para hakim MK bersalah atau tidak dalam dugaan pelanggaran etik ini, mari kita sedikit membahas mengenai apa yang menjadi keresahan publik akibat putusan yang dikeluarkan lembaga yang dipimpin adik ipar Joko Widodo ini. Sekali berketua MK seharusnya atau pastinya sudah memahami betul salah satu tujuan gerakan reformasi ketika menjungkalkan kekuasaan Presiden Soeharto pada 1998 lalu, yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Artinya, begitu ironis apabila pejabat tinggi sekali berketua MK tidak paham dengan tujuan reformasi yang prosesnya melalui darah dan air mata. Sayangnya, ketua MK di sini justru secara nyata malah menghidupkan lagi apa yang hendak diberantas saat rezime Orde Baru berkuasa ini, yaitu nepotisme atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggaran negara demi menguntungkan kepentingan keluarganya. Apalagi pemberantasan praktik nepotisme ini masih tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor 11 Romawi garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ketua MK pun juga seharusnya paham betul istilah nepotisme berasal dari bahasa latin Nepos atau nepotismo atau dalam bahasa Inggris nephew yang artinya keponakan. Wali kota Gibran Raka Buming Raka yang diuntungkan dalam keluarnya putusan MK ini merupakan keponakan dari Anwar Usman. Seharusnya, Anwar Usman sadar putusan MK ini menjadi biang kerok dari semua kegaduhan dan sumber politik dinasti yang meresahkan publik belakangan ini. Putusan MK yang menambah norma baru persyaratan Capres-Cawapres yakni selain berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah memberikan karpet untuk Gibran sebagai Cawapres yang mendampingi Capres Prabowo-Subianto. Kini masyarakat tentu berharap Jimli dan para anggota MK-MK bisa berani mengambil putusan cepat sekaligus tegas dalam penanganan dugaan pelanggaran etik yang dampaknya seperti meludahi amanat reformasi ini. Apalagi putusan tersebut terkait langsung dengan proses penyelenggaraan Pilpres 2024 yang saat ini sudah berjalan. Dengan kerusakan sistem bernegara yang ditimbulkan akibat putusan ajaib ini pemecatan sebagai hakim MK bisa dikatakan sebagai hukuman teringan. Jangan biarkan pembusukan terjadi di lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi ini. Terlebih, MK akan memproses sengketa pemilu 2024 baik Pilpres atau Pilkada. MK merupakan mahkamah konstitusi bukan mahkamah keluarga. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa dan Bang Don sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Mas Zainal atau Mas Uceng, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Uceng, saya lihat situs Mahkamah Kehormatan, Majelis Mahkamah Konstitusi itu ada putusan, ada beberapa, ada empat yang saya lihat di situsnya. 2017 dan 2013 itu ada putusan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat. 2017 itu apatrialis akbar dan 2013 adalah akil mohtar. Pertanyaan saya adalah kalau MK-MK sekarang sedang bersidang, apakah memang bisa ujung-ujungnya kalau memang dinyatakan melanggar etik ke-9 atau berapapun hakim konstitusi itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat hukuman terberat atau seperti apa, Mas Uceng? Saya kira begini ya, agak sulit sebenarnya kita memaksakan untuk menyamakan dengan kasus apatrialis dan kasus akil. Karena kondisi beda ya? Tentang kepangan, kasus korupsi dan itu yang menjadi pintu masuk sebenarnya dilakukan MK-MK. Jadi otomatis sudah tidak mungkin ada pilihan lain selain ini. Nah, yang kedua yang Anda harus lihat kasus MK-MK berhadapan dengan Guntur Hamza. Yang menurut saya itu pelanggaran yang sangat keras sebenarnya. Tapi MK-MK kan tidak menjatuhkan hukuman keras gitu. MK-MK menjatuhkan hukuman terdang. Teguran gitu ya. Saya kira itu terlalu lemah. Padahal ada indikasi dan itu terbukti bahwa Guntur Hamza mengubah putusan. Padahal mengubah putusan itu kan pelanggaran yang saya kira tidak mungkin terampuni sebenarnya. Tapi terjadi. Nah, saya kira begini. Kita melihat MK-MK sekarang itu harus melihat begitu banyak faktor. Satu, harus dilihat faktornya bahwa ya Jimli Asidiki ya. Ya, bisa dianggap sebagai founding fathers-nya Mahkamah Konstitusi. Dia punya sentimen kegenitan romantik barangkali dengan MK-nya sendiri. Karena dia merasa itu memang besar. Dan lain-lain. Dan pada saat yang sama mungkin integritasnya memang punya kapasitas di situ. Dan keilmuannya juga ada gitu. Jadi saya kira mungkin secara keilmuan pasti akan dua faktor. Derajat kesalahan. Derajat kesalahan para hak. Saya kira kalau Anwar Usman nyaris nggak bisa diampuni itu. Nggak mungkin lagi terampuni. Karena melanggar kode etik soal ketidakberpihakan ya. Kalau bukan sekedar keberpihakan tapi yang diungkap Jimli sendiri kan bahwa terjadi kebohongan misalnya. Oke, soal tidak hadir di awal dan di akhir ya. Tidak hadir di awal dan di akhir ada perubahan-perubahan itu. Belum lagi sikap-sikap misalnya seperti yang diceritakan yang terungkap di media ya. Termasuk misalnya di kata-pamedia majalah dan sebagainya. Ada upaya untuk masuk ke para hakim mendorong, mengarahkan dan lain-lain sebagainya ya. Jadi saya kira kalau itu nyaris sudah tidak terampuni. Hakim lain apakah juga ada kesalahan ada dong saya kira. Misalnya hakim yang tiba-tiba mengubah putusannya. Ada tuh kan hakim yang tiba-tiba bergeser. Tentang apa yang terjadi terjadi jadi perges. Ya. Cara waktu yang tiba-tiba mendadak menggeser kan perdebatannya bisa panjang. Belum lagi soal pembiaran. Nah kok bisa delapan orang membiarkan ada hakim yang mengalami konflik kepentingan. Kan harusnya delapan orang ini kan berani mencegah. Dan delapan orang ini kan jauh lebih adikkuasa sebenarnya dibanding satu orang gitu. Harusnya delapan orang ini memvote misalnya untuk melarang dia masuk. Tapi kenapa kemudian disiarkan. Masalahnya kan yang satu orang ini kekuatannya besar kan Mas Uceng. Sebenarnya enggak juga. Karena mahkamah konstitusi itu kolegian kolektif sebenarnya. Ketua itu kepentingannya hanya administratif. Ketua itu hanya administratif. Karena hakim itu semua setara. Harus bersama-sama ya sebetulnya ya. Harus bersama. Makanya harusnya berani untuk ditegur dan lain sebagainya. Nah atas konteks itu ini bayangan saya ya. Artinya kemungkinan mungkin ada bisa jadi semua dihukum. Atau bisa jadi beberapa dihukum. Atau bisa jadi satu dihukum. Tetapi kalau beberapa dihukum atau semua dihukum saya kira akan ada derajat yang berbeda. Ada kesalahannya yang tidak bisa ditoleransi ada yang bisa ditoleransi gitu. Maka gradasi hukumannya barangkali akan berjijak. Nah problemnya adalah hukumannya cuma tiga nih dalam KMP-MK itu. Oke. Gimana? Maaf ini waktu kita terbatas terakhir saja nih kalau Anda yakin tidak bahwa MK-MK berani memutuskan yang diharapkan oleh banyak orang terkait dengan putusan MK ini? Kalau bicara soal harapan tentu saja kita bicara soal MK-MK bukan hanya sekedar menjatuhkan sangsi tapi juga mengembalikan restoratif jastis secara konstitusional. Jadi harus diperbaiki nih karena ada upaya merusak konsep konstitusi yang itu gambler. Nah walaupun ini barangkali MK-MK akan terhalang dengan mandat. Mandatnya kan hanya menjatuhkan sangsi secara etis. Nah jadi saya kira akan ada alternatif-alternatif lain. Misalnya MK-MK menjatuhkan sangsi terhadap Anwar Utman tapi pada saat yang sama ada permohonan baru sekarang yang dibawa ke MK tuh berkaitan dengan ini menguji pasal 169 hasil buatan MK saya kira itu bisa dipercepat untuk diselesaikan oleh MK sendiri. Dan MK-MK kan bisa meminta MK selesaiin dong ini karena ini berkaitan erat cepat selesaikan tetapi Hakim yang konflik kepentingan dihilangkan dari situ. Dan saya kira kalau Anwar Utman hilang dari konstelasi Hakim sekarang di MK atau tidak ikut memutus saya kira putusannya akan berbeda. Baik, kita tunggu berarti nanti sama-sama keberanian dari Majelis Kehormatan MK untuk saat ini terima kasih Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Zainal. Pertanyaan besarnya itu Bang Don kembali lagi semua fakta semua ahli hukum sudah tahu ya dan masyarakat juga sudah tahu tapi apakah MK-MK itu berani memberikan sanksi yang keras sanksi yang tegas kepada para hakim konstitusi ini? Iya kembali lagi itu kan sangat tergantung pada temuan di persidangan kan kembali lagi kita tadi pada awal MK itu MK-MK itu mencatat ada 10 keganjilan menemukan itu kalau sudah menemukan itu sepanjang apa yang sudah terungkap ke publik sekarang kan sens kita mengatakan eh ini layak dihukum berat nih kira-kira begitu ya misalnya tadi Mas Uceng mengatakan pasti ada gradasi hukuman tetapi orang seperti Anwar Usman mungkin akan lebih berat kenapa? karena konfeku interestnya kan ada di situ gitu begitu besar kan ini kan common sense kita mengatakan bahwa ketika lihat begini BCDE eh mestinya akan dihukum berat kalau memang logis begitu tadi kita bicarakan bahwa sebetulnya sebelumnya sudah terjadi bahkan ketua MK yang mengakhir Mokhtar kemudian Patiris Akbar itu mengalami walaupun kasusnya berbeda tetapi kasus ini kan bisa lebih besar juga akibatnya apa yang tadi kita katakan adalah bahwa kalau ini tidak diadili dan tidak ditindak tegas kan kita bicara soal peradilan pemilu peradilan hasil pilpres pada saat yang sebetulnya tidak akan lama lagi gitu kenapa kalau hakim MK-nya masih ada unsur-unsur apa namanya penjaga kepentingan atau conflict of interest di sana itu bagaimana kita bisa percaya gitu sekarang saja sudah menimbulkan problem besar orang meragukan netralitas seorang Presiden Jokowi di mana-mana dan itu sudah sampai ke bawah dan bahkan kemungkinan orang kemudian mendelegitimasi apa-apa yang sudah baik yang sudah pernah dicapai akhirnya jadi sirna jadi sirna karena ini gitu nah kalau dalam proses persidangan hasil pilpres nanti juga masih ada hakim-hakim MK yang notabene melakukan pelanggaran berat masih sama saja apa yang kemudian kita bisa percaya pada integritas atau hasilnya itu problem besar nanti kalaupun misalnya dimenangkan menang benar gitu misalnya tidak ada masalah tapi orang-orang tetap mengatakan ini sih gak bisa diterima akan tetap curiga kan hal-hal seperti itu secara politis itu menjadi cacat dalam sejarah sejarah di MK tapi juga sejarah yang melekat pada batin kita masing-masing aduh kenapa sih kita kok sudah baik tahun berapa tahun sekian tahun sekian kita sudah jalani bahkan lebih seru dari ini gitu tapi tiba-tiba kok kali ini mungkin sebetulnya orang berharap lebih baik tapi kok ada cacat begini merasa tidak sempurna kita jalankan artinya tidak ada hal yang mengganjal gitu Pak Don ini kan pemilu 14 Februari tidak lama lagi 2-4 bulan kurang lebih lalu ini kan MK-MK juga berkejaran dengan waktu akhirnya bagaimana kemudian bisa memutus katanya akan dicoba diputuskan di 7 November itu pekan depan nah itu dia pertanyaannya bang apakah kemudian misalnya kita berandai-andai katakanlah sanksi terberat pemberhentian tidak dengan hormat misalnya kepada satu atau kepada sekian hakim konstitusi apakah itu otomatis juga bisa memastikan siapa yang menggantikan orang-orang ini itu bisa mengangkat lagi murwah MK karena kecurigaan orang ini masih tetap ada ya harus bisa dicari orangnya selama ini kan selalu setiap kali ada pengangkatan yang baru kita selalu berharap kan tetapi kan biasanya komposisannya kan ada dari mewakili toko masyarakat mewakili pemerintah mewakili DPR sebetulnya siapa yang diganti atau karena ditindak misalnya diberhentikan karena kasus ini itu kan lebih mudah kalau pemerintah misalnya seorang ketua itu dari pemerintah mestinya lebih mudah untuk mencari penggantinya tapi kembali lagi seperti pertanyaan Leo mencari orang yang betul-betul punya integritas kita selalu percaya dan selalu berharap dari dulu hakim kita MK itu kan keputusannya kan semua putusan hakim itu kan berdasarkan ketuhanan yang masa tapi kita kemudian menemukan ternyata ada kerikil-kerikil besar bukan kerikil ada batu besar yang kemudian membawa MK pada tingkat kepercayaan yang justru tidak makin baik oke bayangkan ada Patrialis ada Akil Moktar lalu sekarang ada kasus seperti ini lalu kemudian ada kasus mengubah keputusan hal-hal yang kemudian kita lihat kok antara bayangan kita tentang posisi ini yang begitu mulia tapi dengan kenyataan yang kita hadapi seperti itu itu dua dua hal yang jaraknya sangat jauh baik kita harus jeda dahulu lagi Bang Don dan Pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih yang tinggal di perkampungan yang tinggal di perkampungan melihat peristiwa ini Pak Don saya sendiri malu dengan diri saya terhadap perlakuan orang yang punya integritas yang nomor 1 di negeri ini bisa berselingkuh dengan ketua MK jadi negara ini mau dibawa kemana mau diapakan negara ini kesedihan saya itu tidak bisa saya sampaikan kepada siapapun selain daripada kepada metro hari ini integritas seorang hakim MK tentu menjadi teladan bagi hakim-hakim yang lainnya ya hakim MK saja sudah seperti ini seperti apa hakim-hakim yang lain keteladanan itu Pak Don menjadi ukuran sebuah negara pemimpin negeri ini eh Pak Jokowi berhentilah berselingkuh dengan kekuasaan-kekuasaan yang membahayakan negara ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk pendapat Anda Pak Ramadan di Jambi di belakang Pak Ramadan ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi Bung Leo pagi Bung Don Bosco Selamun bangga berinteraksi dengan Anda silahkan Pak apalagi Don Bosco Selamun silahkan Pak jadi begini saya kehabisan kata-kata dengan tema yang diberikan pagi hari ini bukan penjaga penitusi karena saya kalau mungkin kalau di depan Bung Don Bosco mungkin saya menangis jadi ini kita memang kalau kita bukan di ruang ASU dari pasangan penafas jadi ini jalan keluarnya Bung Don Bosco Selamun Bung Leo jalan keluarnya di amputasi amputasi kalau sudah disuntik mati jadi begini kita nak menengok saya nak menengok mantan ketua apa nih serpat terjang Jimmy Prof. Jimmy kita tengok beberapa hari ke depan ini saya tidak ada juga mendengar ahli Tata Negara yang mantan Kota MK juga kemarin yang saya baga-bagakan juga Usri Liza Mahendra begitu juga dengan Prof. Mahfud MD kok membiarkan yang begini ada apa nih dimana intelektual dimana kenegarawan mereka mengamini kehancuran ini kehancuran ini bukan apa ini bukan main main ini ini sangat berbahaya untuk berbangsa bernegara yang mudah-mudahan di tangan di MK MK ini mk-mk ini dibuktilah kepada obatlah saya dianggah ketakutan lain Indonesia berapa hari ke depan ini terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau selamat pagi Pak di belakang Pak John ada Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Don Bosco selamat pagi silahkan Pak Ondo Pak Ondo iya kita itu bila ada bau busuk di rumah kita cari kita buang jauh-jauh atau kita tanam sekarang saya mengeras kepada MK-MK bisa tidak mengambil keputusan untuk menutup atau menanam itu yang bau busuk itu tapi dengan tidak melanggar hukum artinya mungkin MK-MK bisa membuat strategi tertentu dengan jalan yang baik agar tidak melanggar hukum putusan MK bermasalah menurut menurut Jimny dengan kita harus batalkan saja kalau sudah bermasalah tapi tetap tidak melanggar hukum sebaiknya pihak yang diuntungkan oleh keputusan itu punya malu punya sehingga mundur kalau mereka mundur ini tidak akan menjadi masalah atau andai kata putusan itu ada tapi baca presiden tidak mau jadi baca presiden keputusan tidak bermasalah sebenarnya nah sebaiknya presiden juga yang tidak suka keributan yang tidak suka nepot-nepot ya bertindaklah berbicara lah jangan hanya mengatakan bahwa presiden itu mereskui dan mendoakan kalau mereskui dan mendoakan yang salah mau ngapain ya saya juga menanya-nanya ini ini punya strategi golden strategi kali ya kenapa itu baca pres tidak dikat kenapa itu petugas partai tidak dipanggil jadi saya menunggu-nunggu nih golden strategi apa yang akan kita lihat di sebelum tanggal 8 ini Tua MK Uga mundur Baca Pres Uga mundur terima kasih Pak Ondo di Bekasi Jawa Peran untuk pendapat Anda selamat pagi Pak pemirsa keras-keras ini ya saya catat Bang ada yang malu ada yang sedih dan ada yang bingung ini bagaimana nih Bang Don ya saya bisa memahami ketika Pak Ramadhan mengatakan begitu saya hanya menduga-duga tetapi saya rasa Pak Ramadhan ini adalah jokeovers jadi rasa-rasanya para pencinta Jokowi dan para pendukungnya sekarang mungkin merasa malu karena kok tiba-tiba ada begini kenapa jadi begini makanya kan di beberapa sosial media orang lalu bilang yang berubah itu bukan kami yang berubah itu Pak Jokowi kira-kira begitu itu para jokeovers jadi perasaan-perasaan begitu itu cukup besar tetapi yang menjadi menarik itu kan soal judulnya pembusukan ini memang keputusan ini itu menimbulkan ada dua proses pembusukan sebenarnya terjadi proses pembusukan MK dan proses pembusukan hukum lalu kemudian berakibat pada proses pembusukan politik ya kemudian kita tahu seperti apa kemudian respon publik proses politik orang tahu bahwa ini sebetulnya batu lompatan politik dinasti itu adalah ini lalu kemudian yang disalahkan adalah Presiden Jokowi karena di satu sisi dia Presiden tapi di sisi lain kemudian mengegolkan anaknya dengan cara-cara seperti itu dulu kita berpikir kenapa tidak jalan politik misalnya kalau misalnya ini adalah open legal policy kenapa harus di MK kenapa enggak misalnya di endorse saja sama politisi di DPR toh mayoritas kan koalisi walaupun kita juga tetap ada persoalan seperti itu tapi ributnya ributnya politik jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kita lihat kok situasi kita seperti sekarang seperti ini betul saya lihat Pak Jokowi kemarin bicara di IKN kalau tidak salah ya memang kalau pemilu menjelang pemilu kan panas-panas sedikit angat-angat gitu kan biasa ya tetapi kita juga harus tahu panas-panas atau angat-angatnya kenapa tadi saya bilang dulu kita berbicara tentang apa namanya keterbelahan karena persoalan-persoalan Sarah sekarang keterbelahan ditimbulkan oleh urusan-urusan dinasti dan anti-dinasti lepas dari soal capability dan seterusnya tapi ini memang kan terasa seperti kalau baca tempo kita lihat bagaimana kemudian Pak Jokowi sendiri ikut mere-engineer untuk kemudian menjadikan diberan sebagai coba pres kan hal-hal seperti ini susah kita tutupi dan susah kita bilang mungkin kita bisa mengatakan ya tergantung rakyat tapi itu jawaban normatif yang sebetulnya bisa dianggap sebagai menjemujikan sesuatu gitu di belakang itu tergantung rakyat tetapi kan rakyat juga butuh disodorkan dengan pilihan-pilihan yang dianggap proper tidak dengan cara-cara begini tadi ada pemirsa yang mengatakan ini sudah busuk harus diamputasi kan kalau tubuh juga ada anggota tubuh yang tidak bisa diselamatkan lagi sudah busuk ya harus dipotong supaya manusianya tetap hidup kalau dilihat ini sebagai tubuh dari MK apakah artinya kemudian memang harus ya dipotong hakim yang mungkin adalah penyebab kebusukan yang bisa merubuhkan MK ini secara awam sebetulnya kan mudah kita lihat dari apa yang kita baca apa yang kita dengar oh kita tahu siapa mastermind yang membuat itu terjadi di MK atau siapalah pelaksana yang kemudian membuat keputusan ini seperti ini di MK keputusannya tidak bisa diubah keputusan ini mengikat dan final karena itu memang keputusan MK tetapi kan problemnya adalah ya memang pilih aja siapa yang membuat keputusan final dan mengikat seperti ini ya pilihan yang sederhana dan pilihan yang mungkin apa namanya bisa diterima oleh publik adalah amputasi tidak akan mengubah keputusan tapi mengamputasi itu itu menjadi bagian dari sebuah proses dimana kita berusaha tanpa berusaha untuk memulihkan kepercayaan publik kita berusaha untuk kemudian menaruh di kepala kita dan hati kita oh nanti kalau pilpres kita tahu bahwa ini loh asal-usulnya kenapa kita ada pasangan ini kenapa ada pasangan ini kenapa ada pasangan ini lalu kemudian publik bisa memilih mana yang sebetulnya mulai dari akar bawah mana yang sebetulnya yang dia rasa bahwa ini yang paling baik itu ya selamanya dinasti tidak bisa kita hindari dalam pengertian bahwa di beberapa tempat itu bisa terjadi tetapi kan kualitasnya seperti apa ya kita berharap publik bisa melihat tetapi paling tidak keputusan yang berkaitan dengan posisi hakim-hakim MK dengan seperti kata Mas Uceng tadi dengan gradasi keputusan masing-masing hukuman masing-masing begitu tentu ada yang paling berat begitu itu mungkin akan sedikit obat bagi kita atau bagi publik yang merasa terlukai dengan cara-cara ini kita jeda lagi Bang Don dan Pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera membusukan itu benar-benar harus diamputasi dengan total kalau disisakan sedikit yang masih busuk ini lama-lama dia bisa menyebar lagi bisa jadi gangren misalnya apakah kemudian MK-MK akan memutuskan seperti itu atau seperti apa kita tidak tahu seperti apa MK memutuskan tapi saya kira MK-MK juga perlu mendengar dan melihat apa yang terjadi di luar sana apa yang terjadi adalah ada semacam declining apa namanya the public trust terhadap kebercahan masyarakat turun ya pada MK pada MK dan yang paling mungkin terlalu keras ya tapi saya mengutip misalnya kata-kata Hendardi dari setara institut MK yang mengklaim sebagai the sole interpreter of the constitution atau satu-satunya lembaga penafir konstitusi nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan keburukan atau kejahatan konstisional nah kalau hal-hal seperti ini kan layak kemudian menimbulkan degradasi kepercayaan atau defisit kepercayaan terhadap itu dan kita betul-betul berharap pada MK-MK ini sekaligus mengambil keputusan yang satu memulihkan itu kedua mencegah jangan sampai kemudian distress itu terus berlangsung karena proses pemilihan pilpres akan berlangsung pada bulan Februari lalu kemudian kemungkinan akan ada persidangan persidangan sekitar pilpres setelah itu lalu kemudian kalau komposisi hakimnya seperti sekarang gitu ya orang akan tetap apa namanya ragu ragu pada hasilnya gitu menang pun tetap dianggap kalah bagus pun tetap dianggap tidak bagus nah itu hal-hal yang kemudian akan tersimpan di batin publik yang datang ke tempat-tempat pemungutan suara pembersihan kebusukan ini apakah memang hanya nanti ujung-ujungnya adalah pemotongan hakimnya yang busuk atau ada orang yang mengatakan sudah MK-nya saja dibubarkan sama sekali itu kan orang yang sudah mungkin geram sekali bang itu bagaimana bang yang membubarkan MK kan tidak mungkin karena itu kan institusi yang dihasilkan melalui salah satu output dari reformasi kan oke tetapi itu bisa di ya kalau ada di antara apa namanya hakim hakim itu ada yang betul-betul busuk ya itulah yang diambil kita tidak bisa mengambil semuanya dan memukur rata semuanya tetapi sekaligus yang paling penting itu pembelajaran dayakinkan kepada publik bahwa ini ada perbaikan ini ada jaminan bahwa ini akan lebih baik walaupun kita ada harapan gitu tetapi kita kita sudah tahu bahwa yang busuk itu sudah tidak ada di situ ya siapa yang busuk itu saya rasa semua orang juga sudah tahu siapa yang kemudian menimbulkan hal-hal seperti ini semua orang sudah tahu betul bahwa keputusan itu kan kolektif tapi kolektivitas seperti ini juga pasti bukan hidup di ruang hampa tadi Uceng bilang kenapa kok tiba-tiba begitu cepat kenapa keputusannya tiba-tiba ya yang secara teori mengatakan open legal policy tapi tiba-tiba makamah konstitusi menambah kata untuk kemudian boleh seorang kepala daerah di bawah umur 40 tahun tetapi berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah sekarang pertanyaannya Leo kalau dia baru satu bulan jadi kepala daerah boleh kan itu kan pertanyaan-pertanyaan soal capability secara legal boleh tapi pertanyaan segala hal yang prosedural mungkin baik tetapi prosedural itu tidak cukup harus berkaitan dengan substansi ketika kita menyodorkan seorang calon presiden calon wakil presiden ini bukan karena orang lolos secara prosedural dengan baik dan benar itu harus gitu tetapi juga orang tahu capability integritas kapasitas dan seterusnya yang kemudian membuat orang merasa saya datang kali ini untuk memilih pemimpin dia itu saya banget baik kita berharap apa yang kita sampaikan ini juga didengarkan oleh para muda-muda Anda para pemutus di negeri ini Bang Dwan Besok selamat pun terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi kita jangan membiarkan pembusukan terjadi di lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi terlebih MK akan memproses sengketa pemilu 2024 baik Pilpres maupun Pilkada MK adalah makamah konstitusi bukan makamah keluarga saya Leonor Samosye berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton